Kita harus hadir melakukan intensifikasi atas aktivitas pertanian mereka. Wilayah pertanian kita itu tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Petani-petani kita sudah melakukan kegiatan pertanian lintas generasi. Mereka tidak boleh ditinggalkan. Justru kita harus hadir melakukan intensifikasi atas aktivitas pertanian mereka. Karena itu pendekatan yang kami melakukan adalah pendekatan yang sudah dikerjakan selama ini di Jakarta. Pemprov DKI Jakarta membuat kontrak dengan Gapoktan di berbagai wilayah. Lalu para petani-petani yang tergabung di Gapoktan, tergabung di kooperasi-kooperasi, memiliki kepastian bahwa kami akan membeli selama lima tahun dengan ada kesepakatan range harganya. Bagi kami, kami ada kesepakatan kepastian supply, bagi mereka ada kepastian yang akan membeli. DKI Jakarta bukan membeli sebuah lahan besar lalu membuat food estate untuk Jakarta. Tapi tidak. Yang kami lakukan justru mengajak petani-petani yang ada diperkuat. Apa yang terjadi ketika mereka punya kontrak farming? Mereka bisa mendapatkan kredit untuk mekanisasi pertanian. Mereka melakukan produksi pertanian secara kolektif. Karena mereka punya kepastian siapa yang akan membeli hasil taninya. Jadi kami melihat petani-petani di Indonesia harus dibantu untuk jadi berdaya. Bukan ditinggalkan dan kita membangun sebuah sentral pertanian baru. Yang justru berbasis korporasi. Yang mengerjakanlah korporasi-korporasi dari Jakarta. Yang merekut tenaga-tenaga, ya juga tenaga-tenaga rekrutmennya di sini. Jadi sementara petani-petani yang ada di seluruh wilayah Indonesia justru mereka tidak mendapatkan fokus perhatian. Jadi kami ingin petani-petani di seluruh wilayah Indonesia mendapatkan perhatian. Kooperasi-kooperasi diperkuat. Kontrak farming dikerjakan. Sehingga mereka punya kepastian pembeli. Dan pemerintah membantu untuk pertanian tradisional ini mengalami modernisasi. Mengalami efisiensi sehingga mereka bisa lebih sejahtera. Jadi arahnya begitu. Saya Valentina Sitorus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV. Independen. Tepercaya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.